Korupsi masuk kampus, ya beginilah jadinya kalau daftar kuliah pakai nyuap rektornya dulu. Akhir pekan lalu, Rektor Universitas Lampung atau UNILA, Karomani, dan tiga orang lainnya terkena operasi tangkap tangan KPK. Mereka diduga terima swab hingga total 4,4 miliar untuk penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Para pegiat antikorupsi sampai menyarankan agar penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dihapus aja karena rawan swab. Atau paling nggak ekosistem antikorupsi di kampus diperkuat. Kalau misalnya mau kuliah saja kita membayar swab ratusan juta atau misalnya puluhan juta, miliaran gitu ya, Ini kan menjadi satu hal yang berbahaya di kemudian hari ketika nanti mereka bekerja tidak menutup kemungkinan Kalau kemudian orientasinya adalah soal uang gitu ya, bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan ketika menempuh studi dan lain-lain di luar bayaran resmi gitu ya. Emang sih, kasus ini memantik pertanyaan ya? Jangan-jangan swab menyuap buat diterima kuliah bukan cuma di UNILA. Jangan-jangan kalian juga diam-diam tahu ada kasus serupa ini di kampus lain tapi nggak ketahuan. Coba cerita di sini. Sebelum kasus rektor UNILA, udah ada beberapa kasus korupsi lain melibatkan pejabat tinggi kampus. Ex-wakil rektor Universitas Indonesia Tafsir Nur Hamid dihukum dua setengah tahun penjara, terbukti korupsi 13 miliar dalam proyek perpustakaan kampus itu. Ex-rektor Kemas Arshad Somad dan Bendahara Universitas Jambi korupsi honor dosen dari 2006 sampai 2009 di Prodi Kedokteran. Rugikan negara, 1,2 miliar. Menurut catatan ICW, sepanjang 2016 hingga September 2021, setidaknya 240 kasus korupsi sektor pendidikan. Ada 9 rektor atau wakil rektor sebagai tersangkanya dan 20 kasus melibatkan instansi perguruan tinggi. Mungkin korupsi di institusi pendidikan itu seringkali terdengar receh gitu ya. Bahkan ada kasus swab yang nilainya ratusan ribu, jutaan begitu, tapi ini sebetulnya punya dampak atau daya rusak yang luar biasa. Soal agi korupsi itu tidak hanya pelajaran tentang nilai yang disampaikan di kelas-kelas atau di seminar harus menjadi sesuatu yang tersistem, diinternalisasi dan dicontohkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.